Ada yang aneh gak disini? Gak kaca, ingat Elite Rahasia ya, jadi gak boleh kebongkar ya Aduh gak tau Pengen aja Hai, welcome back to Elite Talk Jadi kita kembali lagi ya Cuman di Elite aja yang ada ngobrol-ngobrol dengan para ahlinya Dan kita juga langsung di lokasi tempat dia mendesain Kita akan bahas tuntas tentang desain ruangan Dengan ukuran 6x15 meter Tapi terlihat itu seperti gedung mewah yang eye-catching banget Jadi hari ini kita akan mengundang langsung seorang arsitek Siapa lagi kalau bukan Elia Ferdinand Ada yang aneh gak disini? Anehnya kayaknya ada yang merupakan Sebenarnya Elia itu namanya gak Elia Ferdinand Ferdinand itu nama papa aku, dia curi gitu loh Jadi sebenarnya kita bersaudara ya Jadi masih dalam hubungan bersaudara Jarak umur kita itu sekitar 10 tahun Nah, jadi beliau bergerak di bidang arsitek Jadi memang tidak ada hubungannya dengan kaca Lebih ke menggambar ya Lebih ke gambar-gambar Mungkin boleh diperkenalkan backgroundnya itu seperti apa ya? Silahkan Halo, nama saya Elia Saya sudah bergerak di bidang ini sekitar 5 tahun ya Untuk yang saya lebih prefer ya Kalau di desain itu Biasanya memang lebih banyak saya dapatnya untuk rumah tinggal ya Tapi kalau komersial ya gak apa-apa Nah, komersial kan saya juga bisa Mendesain boutique, mendesain cafe Cafe, ya mendesain ini toko salon gitu kan Kalau mau kepoin hasil desain saya Ya boleh klik link di bawah ini nanti, oke? Oke, jadi sebelum kita berbincang-bincang lagi Lebih dalam dengan Elia Kita room tour dulu yuk Nah, setelah room tour ya Jadi saya pengen nanya nih sama Elia Kenapa memilih desain yang seperti ini? Dan peletakan kacanya itu mengapa harus di sini, di sini dan ya gitu Kenapa ya kacanya? Pengen aja Karena kan desain untuk salon ini kan butuh cepet ya Terus kan dia butuh on budget biar cepet gitu kan Jadi saya ambil tema Scandy ya Jadi biar masuk Karena Scandy itu kan putih semuanya Dengan sentuhan kayu gitu Terus kalau kacanya kenapa ya? Karena di ruangan ini sebenarnya ya lebar Tapi kan dia banyak suka dan liku-liku ya Jadi kalau kita taruh kaca Dia kesannya lebih besar ruangannya Dan kalau kita taruh kaca yang bentuknya cuma lurus ke bawah itu kan udah gak zaman ya Jadi pakai kaca yang berbentuk ini lebih artistik ya Kesannya lebih estetik juga Jadi kesannya ruangannya lebar Terus dapet juga feelnya bagus gitu Nah jadi memang belakangan ini ya Di elit itu banyak banget yang pesan kaca cermin yang memang bentuknya aneh-aneh seperti ini ya Sehingga Tukang potong ya Yang cutting itu nanya Ada gak Ceplakannya, ciplakannya, malnya itu mana gitu Mereka sampai takut gitu Gak berani sembarangan ya Karena memang waktu kalau dulu ya Biasanya kalau cermin itu ada yang bentuk aneh-aneh Biasanya itu cara pemasangannya itu dijepit Jadi sehingga kalau sedikit lari aja ukurannya udah gak bisa kejepit di perabotannya itu ya Tetapi yang sekarang ini malah aneh Gak ada bingkainya, gak ada jepitannya Tapi malahan turns out so good gitu ya Jadi kita namain kaca cermin ini cermin tumor Karena bentuknya itu aneh ya kayak tumor Yang bendolnya kesana bendolnya kesini ya Aneh-aneh ya Jadi memang sekarang lagi in cermin tumor Bentuk tumor gitu ya Nah jadi kita pengen tau juga ya Seberapa pengaruhnya sih kaca cermin itu Untuk membuat ilustrasi ruangan lebih luas Berpengaruh sekali ya Pastinya berpengaruh sekali Seperti misalnya contoh Apalagi kaca yang kalau sampai lantai gitu ya Banyak kan orang yang kayak salah mengira Itu adalah ruangan lain Jadi berpengaruh sekali Nah kemudian kalau untuk Elia sendiri ya Apa sih trik dan tips bagi seorang Elia Karena masing-masing desainer itu kan punya selera masing-masing ya Jadi kalau untuk Elia sendiri Mix and match model kaca cermin itu untuk ruangan Triknya apa gitu Tipsnya apa gitu Gak boleh kasih tau Gak ada yang mau cari apa Rahasia ya Jadi gak boleh kebongkar ya Oke deh Jadi intinya gini Berarti Lagi pengen aja gitu ya Lagi pengen aja Serius Serius Kalau tips and tricks ya Untuk miss and match kaca ya Sebenarnya itu tergantung ruangan sih Tergantung ruangan dan tergantung temanya Jadi kalau memang mau yang on budget Kamu mau taruh kaca dimana aja Yang penting bisa membuat ruangan lebih besar lah gitu Itu aja sih Oke jadi memang sebenarnya juga di bagian Feng Shui juga ada ya Bahwasannya cermin dengan cermin itu gak boleh saling berhadapan Itu tentunya juga seorang desainer tau ya Tau banget Nah terus bagian mana sih yang mau ditonjolkan Bagian mana sih yang mau nampak Lebih luas ya Jadi seperti bagian ini ya misalnya ya Bagian kursi ini Kalau kita sekilas lihat Sepertinya kursinya bukan tiga nih Lebih dari tiga Bener ya Iya sama seperti ruangan ini juga Sekilas lihat Seperti ada ruangan lain Oke 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 Jadi nampaknya kayak ada dimensi lain gitu Ada ruangannya lebih besar gitu ya Terkadang ya Yang namanya cermin ini agak gimana gitu ya Kadang kita melihat di ruangan tertentu Kayak misalnya di tempat fitness gitu ya Kok cerminnya ya biasa aja gitu ya Tetapi kalau di kayak ini ya Studio nail art Kok kelihatannya justru cerminnya kayaknya wow banget gitu loh Sebenarnya apa sih yang membuat cermin itu Kalau kadang bisa kelihatan biasa aja Kadang kelihatan wow banget sih Apa karena letaknya atau gimana ya Kayaknya kelihatannya Biasanya apalagi kalau di pabrik ya Biasa-biasa aja ya Kenapa kok udah di ruangan ini kok Rasanya wow gitu Karena cermin itu ya Ya memang perlu dihias sih ya Namanya cermin juga ya Dihias kayak pakai impital Contohnya Jadi dia biar bagus Kayak kaca cermin juga ada kaca cermin susun gitu Ya disusun kan jadi bagus kan Kalau diletak gitu aja ya orang gak ngerti ya kan Disusun ya jadi bagus Jadi ya memang perlu dihias lah Ibaratnya gitu Jadi kayak dikasih hidden name Atau kita menggambar cermin susun yang unik gitu lah Kan bisa Oke Oke juga kayak yang di ini ya Rak kutek Ya jadi kelihatannya itu kayaknya Kuteknya juga jadi kelihatan lebih banyak Kemudian juga lebih istimewa gitu loh Lebih wow Karena ada pantulan cermin ya Oke Nah jadi sekian bincang-bincang kita hari ini Udah lama kita gak elite talk ya Jadi bagi kalian arsitek yang punya ide-ide lucu Ide-ide aneh Atau pengen direview ya Lokasi yang sudah selesai Seperti hari ini kan kolaborasi ya Antara elite dengan Elia ya Jadi hasil desainnya Elia itu kita bener-bener tuangkan Ke proyek nail art studio ini Thank you Elia Udah menyediakan waktunya yang mahal banget Karena ngundang dia itu sesuatu banget gitu ya Kayaknya invitation-nya itu udah tiga kali Baru disetujui oke Nah jadi thank you banget Hari ini udah main-main ke elite talk Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Oke Bye-bye